Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menyebutkan 5 anggota dari masing-masing himpunan, yaitu himpunan alat tulis dan himpunan nama-nama jenis burung. Untuk kita ingat, himpunan definisinya adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau kita lihat dari yang poin A, disini himpunan alat tulis, yang mana berarti disini didefinisikan anggota yang merupakan himpunan dari alat tulis, artinya adalah yang termasuk alat-alat tulis. Jadi tinggal kita ambil saja 5 alat tulis yang akan kita gunakan untuk menyebutkan anggota dari himpunan alat tulis. Yang pertama bisa kita sebutkan pensil, yang kedua bisa kita sebutkan pena, kemudian buku, kemudian kita juga akan punya spidol, dan kita juga akan punya ada penghapus, yang termasuk alat tulis. Nah, penulisannya untuk himpunan alat tulis, bisa kita tuliskan kurung kurawal, seperti ini, kemudian kita tuliskan pensil, pena, buku, spidol, dan penghapus. Kemudian kita tutup kurungnya kembali dengan kurung kurawal, seperti ini. Selanjutnya, untuk yang poin B, disini kita akan menyebutkan 5 anggota atau 5 nama jenis burung. 5 jenis burung yang bisa kita sebutkan, pertama misalkan merpati, kemudian burung darah, kemudian burung walet, kemudian juga ada burung camar, dan juga bisa ada burung elang. Nah, penulisan himpunannya sama seperti sebelumnya, kita tuliskan disini kurung kurawal, kemudian kita sebutkan merpati, darah, walet, camar, dan elang, dan kita tutup kembali dengan kurung kurawal. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.